Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 Yang beranggutakan 5 orang Yaitu Nur Fadillah, Nenun Arika, Nukita Sari, Hamdia, dan Nur Indah Pada kesempatan kali ini Kami selaku kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara uji normalitas, homogenitas, dan linearitas pada data menggunakan SPSS24 Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 Maka nilai residual berdistribusi normal Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 Maka nilai residual tidak berdistribusi normal Langkah pertama yaitu klik icon variable view Baris 1 kolom name diisi berat Desimal diisi 0 Dan label diisi berat jenis beton ringan Selanjutnya baris kedua Kolom name diisi form Desimal diisi 0 Dan values Ketik value 1 Dengan label 50% Lalu value 2 Dengan label 60% Dan value 3 Dengan label 70% Selanjutnya baris 3 kolom name Ketik fly as Desimal 0 Dan values Ketik value 1 Dengan label 0,% Value 2 Label 15% Value 3 Label 30% Value 4 Label 45% Dan value 5 Label 60% Selanjutnya input data dengan membuka window data view Sehingga tampilan window data view seperti pada video Setelah ter-input Simpan data dengan nama file Normalitas bab 1 Setelah data tersimpan Klik analis Lalu klik descriptive statistics Lalu klik explore Pada kotak explore di dependent list Isi berat jenis beton ringan Dan di factor list Isi fly as Klik plots Klik stem and leave Dan klik normality plots with test Jadi hasil dari uji data normalitas tersebut Yaitu normal Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,5 Uji homogenitas dengan SPSS adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variasi-variasi 2 buah distribusi atau lebih Dasar pengambilan keputusan Pertama jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 Maka distribusi data homogen Kedua jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 Maka distribusi data tidak homogen Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari uji homogenitas Pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih data yang akan diuji Data yang saya gunakan adalah data dari uji normalitas sebelumnya Nah, jika data telah terbuka seperti ini Langkah selanjutnya yaitu klik analis pada pojok atas Kemudian pilih confirmings Kemudian pilih on way ANOVA Apabila telah muncul seperti ini Berat jenis pembandingan dipindahkan ke kolom dependent list dengan cara klik tanda panah Begitupun dengan play as yang akan dipindahkan ke kolom faktor dengan cara klik tanda panah Kemudian pilih options Dan centang homogenity of variant space Kemudian continue dan ok Nah, maka akan muncul hasil dari uji homogenitas seperti pada tabel ini Jadi inilah hasil dari uji homogenitas yang kita ujikan Baik, itulah tadi penjelasan dari contoh uji homogenitas Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kelompok saya Penjelasan hasil dari uji homogenitas dapat dilihat pada tabel test of homogenity of variances Berat jenis baton ringan Insignifikan lebih dari 0,05 mata distribusi data homogen Uji linearitas Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan Uji ini biasa digunakan sebagai persyarat dalam analisis kolerasi atau regresi linear Langkah pertama, pilih variable view Dan di kolom name kita isi Y, X1, X2, dan X3 Kemudian kita ke data view Dan memasukkan satu persatu data yang akan di uji Yaitu data Y, X1, X2, dan X3 Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, klik analis Klik regression Lalu klik linear Lalu masukkan harga ke kotak dependendis Kalori ke kotak layer Protein Serta lemak Lalu klik option Centang test for linearity Dan ok Penjelasan hasil linearitas dapat dilihat pada tabel hasil kalori menunjukkan bahwa terdapat linearitas antara Y dan X1 karena nilai signifikan melebihi dari 0,05 Begitu pun dengan tabel protein Terdapat linearitas antara Y dan X2 karena hasil signifikan lebih dari 0,05 Dan yang terakhir Dan yang terakhir, tabel lemak Terdapat linearitas antara Y dan X3 karena hasil signifikan lebih dari 0,05 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!